Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Jangan kecewakan rakyat pak, udita bisa terjadi kapan saja Seperti sudah diprediksi oleh para kampretos Yang nanti akan kecewa dan melangsarkan Jokowi adalah para pendukungnya sendiri Karena kecewa kaya tak sesuai dengan pencitraan Kemuakan itu pun memuncak di tengah bencana asap yang membuat menderita jutaan rakyat Anak-anak balita di Sumatera dan Kalimantan Bahkan di Jambi suasana mencekam berwarna merah Tapi Jokowi dengan santoynya nge-vlog bareng Jujo Vlognya diposting di akun media sosialnya di Twitter dan Instagram Kalau kampret mengkritik sudah biasa Nah ini sekarang pendukungnya sendiri sudah banyak yang menyuarakan kecewaannya Salah satu pendukung Jokowi mengomentari postingan vlog Jokowi di akun Instagramnya Tak seperti yang dulu-dulu, terutama saat pilpres Foto atau video Jokowi bareng cucu bikin pendukungnya turut senang dan tersenyum Plus dibangga-bangkakan Sekarang mereka kecewa Bahkan sampai menyebut kalau Jokowi mengecepakan rakyat Maka akan ada kudeta Udah gak senyum lagi pak, saya ngelihatnya Kasian pak rakyat di Jambi sekarang Saya milih bapak di pilpres kemarin karena Bapak yang lebih mendingan daripada kubu 02 Sekarang bapak menang dan saya kawal bapak Stop berpolitisi dulu pak Ada masalah sepela yang lebih genting yang harus ditangani Saya juga gak butuh foto-foto sendu jalan-jalan di lokasi mutan yang terbakar Saya gak butuh foto sepatu bapak kotor karena jalan-jalan di lahan gambut Saya butuh kebijakan dan tindakan nyata Jangan kecewakan rakyat pak Kudeta itu bisa terjadi kapan saja Tulis akun at Nurul Syamsiah Di kolom komentar postingan vlog Jokowi di Instagram Pada hari Minggu 22 September Di Twitter pun para pendukung dayhard Jokowi juga sudah mulai kuar-kuar Dari akun etakfirik Pekadikitlah pak Saat anak-anak terpapar ispa di daerah Karhutla, Sumatera, dan Kalimantan Seorang kepala negara pamer cucunya menikmati udara segar di lingkungan istana Yang gak heran dikritik habis-habisan lah Bukan kami, tapi para cebong kemungkinan nanti yang akan mengkudeta pak Jokowi Ditulis oleh Aswar Siregar Para sahabat, saya tidak akan ikut lagi di polemik isu rekonsiliasi Antara pak Prabowo dan Jokowi Posisi saya sama dengan minggu lalu Saya bisa memahami, tapi bukan berarti mendukung Andai saja pak Prabowo memutuskan Menerima ajakan yang sudah dia sendiri tuduh curang Sejak jatuh keputusan mahkamah konstitusi Yang bersikap Epstein Dan artinya memenangkan pasangan Koruf Maka detik itu juga Partai Tirik Yaluk memutuskan jadi oposisi murni Bagi Partai Tirik Yaluk Tidak ada istilah oposisi loyal, apalagi oposisi konstruktif Menjadi oposisi berarti tidak akan pernah sepakat dengan rezim penguasa Apalagi dasar dari Partai-Partai Tirik Yaluk Menjadi oposisi karena meyakini capres petahana yang dimenangkan oleh Kaviyu atau MK bisa menang karena curang Bagi Tirik Yaluk Tidak akan ada kebaikan dalam kecurangan dan turunannya Apakah seorang maling yang menginfakkan sebagian curianya bisa dianggap baik Jadi tidak ada unusan sikap oposisi Partai Tirik Yaluk Dengan sikap Prabowo, Gerindra, dan PAN Kedepan Begitupun kami harap bersikap oposisi jangan sampai dianggap makar Justru negara demokrasi tanpa oposisi akan berubah jadi rezim tiran Jadi lupakan bacotan Sihendro, Luhut, dan Wiranto plus Simul Doko Kuartet ini cuma kumpulan kakek-kakek yang menderita Post Power Syndrome Dan selalu iri dibayangi kebesaran nama sosok Prabowo Sbianto Junior dari tiga orang di antara mereka Percaya atau tidak Tudingan makar mukur dari kuartet kakek-kakek bertabiat jelek Di atas cuma bagian dari cari-cari perhatian Kalaupun ke depannya Misalkan rezim Jokowi jatuh Saya hakul yakin Justru para cebong pendukungnya yang akan menjatuhkan Kelompok oposisi khususnya para emak-emak militan Selama ini terkenal taat aturan Mereka demo jutaan orang Bisa berlangsung tertib, bersih, dan damai Bandingkan dengan ulah para cebong ketika Nabi hoax mereka ditahan Karena kasus penyestaan agama Pagar LP Cipinang pun hampir roboh Karena ulah mereka yang beringas Bayangkan penderitaan mereka lima tahun ke depan Analisi saya Situasi ekonomi akan semakin memborok Dan kehidupan semakin terborok Apalagi Dengar-dengar nasi bungkus akan dipajaki Sama Jeng Srimuliani Jata nasi bungkus yang dulunya Cuma berisi lengkuas Akan tinggal nasi putih ditaburi garam Kasian Sekarang saja di timeline Sudah ramai para cebong yang kebingungan Cari pekerjaan sulit Sementara bini mereka terus-menerus kebobolan Maklum Pengangguran dan tidak ada pekerjaan Jadi Setiap malam Jumat syahwat Yang bisa mereka jadikan hiburan Mereka mengeluh Karena uang kontrakan sudah Tiga bulan menunggak Dan tidak ada uang membeli Untuk susu anak Dulu mereka berharap Dengan janji Jokowi Kalau pengangguran akan digaji Aduh ternyata Mereka ketipu kedua kalinya Sekali lagi Bayangkan Kalau jutaan cebong-cebong Yang sudah sengsara lahir batin ini Sampai pada puncak penderitaannya Mereka Bisa saja Menyerbu istana dan melumpuhkan Jakarta Kalau dulu 212 Pesertanya jutaan Adalah orang-orang beriman Beradab dan memiliki uang Mereka datang justru naik pesawat Dan menginap di hotel hotel mewah Hotel-hotel di sekitaran Monas Jadi penuh Restoran-restoran full Dan pulangnya mereka Masih sempat belanja-belanja Di malam Jakarta Sekarang Bagaimana kalau yang datang Jutaan orang-orang Yang sudah tiga hari Tidak makan Orang-orang yang pendidikannya Tidak tamat SD Terbiasa hidup keras Dan berwatak Beringas Mereka mungkin juga akan Menyerbu hotel-hotel Restoran Dan pusat-pusat perbelanjaan Cuma saja Mereka akan minta gratis Karena memang tidak punya uang Jakarta akan keos Dan ujung-ujungnya Mereka yang kudeta bukan? Jadi Sebenarnya siapa? Yang paling berpotensi Untuk berbuat makar Dan mengkudeta Pak Jokowi? Tagar Tirik Yalu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!